Belasan tahun sudah, Hidayah Agustin, warga di Blokolok, desa Legok, kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, memendam rasa rindu terhadap ibundanya. Bagaimana tidak, dia sudah 12 tahun tidak bertemu dengan Yati, ibunda yang bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Kondisi sang ibu yang sakit-sakitan membuat Hidayah makin khawatir. Ia menaruh harapan besar kepada pemerintah agar dapat membantu memulangkan ibunya tersebut kembali ke Indramayu. Ditemui Tribun Cirebon pada Jumat 17 Mei ini, Hidayah bercerita bahwa sang ibu berangkat bekerja di luar negeri sejak dirinya berusia 2 tahun. Lantaran waktu itu usianya masih balita, Hidayah pun tidak ingat benar bagaimana wajah ibunya. Dia hanya ingat bahwa pada saat itu sang ibu menitipkan dirinya ke bibi yang merawatnya hibunya sekarang. Hidayah hanya mengenali sang ibu dari foto yang dikirimkan. Beruntungnya, dia tidak sampai hilang kontak dan masih berkomunikasi dengan pihak keluarga. Hidayah menceritakan saat ini dirinya sudah menikah dan memiliki satu orang anak berusia 2 tahun. Air mata Hidayah pun menetes, tak kuasa menahan sedih mengingat pernikahannya yang tak disaksikan langsung oleh orang tuanya. Hidayah mengaku untuk saat ini ia hanya ingin bertemu langsung dengan sang ibu sehingga keluarganya bisa kembali utuh. Oleh sebab itu, ia meminta bantuan pemerintah untuk membantu kepulangan sang ibu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.